Nah, di saat si label ini punya program, T5 juga adrenalinnya lagi bagus, tau-tau dia punya proyek band baru. Makanya bahasa waktu dia bilang, ngomong dong sama gue, gila ini sampe akhirnya netizen juga banyak ngomong, lu padahal gak punya WA ya? gitu. Sebelum itu sebenernya kita udah membahasakan ini, bahkan terjadinya dia keluarpun karena kita membahas. Sebenernya gak bisa kayak gitu. Jadi sebenernya udah dibahas? Udah. Itu bener-bener kejadian sih. Jadi alasannya dia harus pergi ke luar negeri saat itu. Yaudah lah, gitu. Belum rejeki? Belum rejeki, tapi kita coba menego untuk si klien-klien partner. Tanpa Paul bisa gak? Tanpa Paul bisa gak, semuanya gak mau. Oke. Karena mereka bukan karena, tapi bukan karena tanpa Paul, mereka hanya cuman pengen full team. Pengennya full team. Gitu. Bikin kaget, di tim kita yang pegang sosmed itu tau-tau tiba-tiba beliau perform di New Year's dengan bandnya. Gitu, dengan alasan. Bukan di keluar negeri dong? Enggak. Setelah itu keluar negeri, tapi ternyata bukan di New Year's itu. Yang dibilang dia kan yang mencetuskan, kan Paul sendiri yang mencetuskan. Kita band of brothers. Oke. Ya sekarang band of brothers gimana? Ceritanya kok kayak gini gitu kan? Yaudah lah, gak usah saling gimana. Udah masing-masing aja udah. Sampai kemarin nongol itu tuh. Kita aja nutup-nutupin eye blue gitu. Kenapa lu buka-buka gitu maksudnya. Makanya lu ngemeng aja lu apa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Bro, ada ampe nih. Nyampe juga disini. Keluar juga mereka akhirnya. Gue udah dari sebelumnya udah lama gue sebenarnya pengen lu juga. Cuman gue liat kan lu tight banget tuh jadwal sama lu konten juga kan? Iya, gue konten. Dan gue udah liatin konten lu terus. Kalau malah, kalau menggoreng masih bisa tinggi temui gitu ya. Dulu kita sempat satu tongkrongan di almarhum di Dira ya. Oh iya bener. Gimana mau men? Apanya nih? Kita awali dengan ketawa dulu. Jadi gini, sekarang gue pengen kita balik dulu ya. Kemana aja gue nih, gue pengen tau. Gue tau tiba-tiba itu adalah T5. Dulu kan kita sebarang nih, kita sepanggung, sepanggung, sepanggung. T5 itu kenapa tiba-tiba gue denger udah lama gak ada. Gue gak tau apa off air apa apa. Tiba-tiba tau-tau kan si penyanyi udah keluar. Nah itu tuh udah lama belum sih sebenarnya? Sebenarnya udah lama sih ya. Udah lama sih sebenarnya. Kita sebenarnya off air, off air sih ada terus. Off air kan lu masih terus. Kita masih sepanggung di Semarang. Iya bener-bener di Semarang. Nah cuman kita emang saat itu agak jarang-jarang untuk ngeluarin karya sih. Oh lu asik manggung. Asik manggung. Oke. Tapi sekarang udah mulai dibenerin. Udah mulai polanya mulai dibenerin sekarang. Oke. Nah ini kemarin juga kan lu tau kan si Paul kesini dia bilang. Gue juga gak mau tanya. Kok gue gak tau ya? Begitar jreng. Begitar jreng. Ini kemarin kemarin kebetulan ada Paul kesini dia ngobrol juga. Dan lu langsung pas ada jadwal ke Jakarta. Boleh dong. Yaudah ayo sekalian gue. Gak apa-apa ngobrol juga. Itu tuh kejadiannya memang seperti yang Paul cerita. Waktu itu memang jadwalnya gak ketemu. Jadi akhirnya Paul mengundurkan diri apa dikeluarin? Sebenarnya mengundurkan diri kalau ceritanya. Disclaimer dulu. Iya disclaimer. Gimana gimana gimana? Kalau T5 itu dari dulu ya. Gak pernah ngeluarin personil. Gak pernah ngeluarin personil. Nah katanya ada yang udah keluar Rizal. Gue juga pernah ngeluarin sih. Hah lu pernah ngeluarin? Gue 2007. Tapi lu tuh gak pernah diberitain ya? Enggak sih. Enggak karena senyap-senyap aja. Ya karena kita sebenarnya bukan tipikal yang harus gembar-gembor. Ya maksudnya itu juga sesuatu hal internal sih sebenarnya. Yang mungkin bukan konsumsi publik juga lah yaudahlah. Dan benar kata orang juga. Mungkin orang banyak yang bilang T5 itu jarang bikin sensasi. Oke. Berarti kalau ini doang nih? Yang mana tuh? Oke, jadi T5 tidak pernah mengeluarkan? Enggak pernah. Dari awal T5 berdiri tuh gak pernah ada kasus mengeluarkan personil. Oke. Dan gue juga kalau jadi personilnya T5 ya gak akan maulah. Lagi manggung padat-padat kenapa harus keluar? Itu masalah mungkin kayak dulu yang pertama keluar itu. Kita dari awal aja ya. Yang pertama keluar itu Tom-Tom. Tom-Tom. Itu pun mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Itu juga mengundurkan diri. Setelah itu Yeri, Rizal, dan B-Band. Oh lu yang kedua malah? Iya. Yeri, Rizal, dan B-Band. Dan bikin band baru. Iya. Iya mereka. Iya sempat gue bikin proyekan baru juga. Bikin proyekan baru. Oke. Tapi berapa tahun kemudian ya balik lagi. Iya balik lagi. Balik lagi. Yeri dan Rizal balik lagi. Balik lagi. Maksudnya karena emang kita ngerasanya emang rumahnya disini sih. Maksudnya. Dan saat itu pun ya kita mundur segala macem. Bukan karena tidak ada alasan apapun. Ada. Pasti ada. Tapi itu gak pernah kita publikasi gitu maksudnya. Oke. Maksudnya kan ceritain. Alasannya juga nyangkut juga ke sana. Oke. Jadi sebenarnya gini sih. Boleh gak mau ceritain dulu. Aduh gak enak juga ya maksudnya. Hal ini emang sengaja. Beberapa lama ini emang kita gak pernah buka ya. Gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Ngapain juga. Cuman karena. Aduh sorry ya. Maksudnya kemarin ada sesuatu yang agak. Aduh ini kok kenapa diungkit-ungkit lagi sih. Oh oke. Yang kemarin baru. Gitu. Ada hal masalah apa sih lagu. Kayak apa gitu. Sampai dia ngomongnya. Ah beberapa hal yang harus kita lurusin sih kayaknya. Iya emangnya gak apa-apa. Lurusin aja. Lagian kalau keluarga kan sebenarnya gak harus saling ikut ya kan. Iya lah. Saling support harusnya. Harusnya. Loh. Tapi kan disitu. Waktu gue denger kemarin. Paul mengundurkan diri fine-fine aja. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Paul bikin Paul Latumahina and friend itu. Masih waktu masih di. Oh masih. Masih. Dan itu durasinya lumayan berapa tahun ya? Lama kan? Kalau gue. Buat gue itu sebenarnya. Aduh jadi dibuka ke publik. Sebenarnya problemnya ada di sana sih sebenarnya. Di saat ada proyek-proyek si T5 lagi mencoba untuk grow up nih ya. Dari beberapa. Untuk berkembang lah. Kita sampai di handle sama label saat itu. Akhirnya kita dapet label juga di Jakarta. Nah di saat si label ini punya program. T5 juga adrenalinnya lagi bagus. Tahu-tahu dia punya proyek band baru. Proyeknya PLNF itu ya? Oke. Jadi sebenarnya kendala kita ada di situ sih. Karena banyak banget. Ini gak apa-apa nih gue minta. Gak apa. Cuman cerita. Ya ini kan cerita-cerita gitu. Iya ini. Oke. Dia bikin PLNF. Dan lu tahu. Kalau memang itu lu gak setuju kenapa gak dari awal ngomong. Susah gak bisa. Bro kita ini band paling toleransi sebenarnya. Dan gini. Di T5 itu semuanya sibuk sebenarnya masing-masing. Masing-masing. Jadi T5 itu membebaskan semuanya. Berkarya masing-masing. Ah side job. Side job. Gue juga perform sendiri ada. Ada. Ya kayaknya lu pernah ketemu lu kan di Bogor. Gue lagi nanti sendiri. Semua kita punya job masing-masing. Iya dia juga punya usaha. Tapi ada rulesnya kok. Tapi kan ada rulesnya. Rumahnya nih T5 nih. Oke. Gitu. Jadi sekarang prioritas tutup si rumah ya. Rumah. Iya. Nah itu yang kemarin kita agak bertabrakan persepsi sama Paul. Karena ya yang jadi masalah ya ada beberapa event kita juga yang kadang-kadang akhirnya kita ngalah dan ngalah terus untuk kepentingan. Yang mungkin ada beberapa teman-teman sempet. Sorry gitu. Gue sempet bikin caption. Iya. Di sosmed gue. Oh iya lu juga mention dulu. Malah gue gak baca sih sebenarnya. Jadi ya kita tuh udah terlalu ngalah untuk hal itu gitu. Dan bertahun-tahun kalahnya bro. Bahkan sampai dia cabut pun. Bertahun-tahun. Bukan kita yang ngeluarin. Karena kita sebenarnya makanya bahasa. Waktu dia bilang. Ngomong dong sama gue. Gila ini sampai akhirnya netizen juga banyak ngomong. Lu padahal gak punya WA ya gitu. Iya. Sebelum itu sebenarnya kita udah membahasakan ini. Bahkan terjadinya dia keluar pun karena kita membahas. Sebenarnya gak bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya udah dibahas. Udah. Setelah bertahun-tahun. Udah. Lu mau menganggap ini sudah menjadi akar masalah sebenarnya. Iya. Tapi akhirnya lu masih belum juga udahlah. Udah. Masih terus. Ya karena yang dibilang kita dari dulu ke keluargaan. Nah itu yang gue bilang tadi kita tuh banyak toleransi. Sebenarnya kalau kita mau saklek. Begitu itu kan sering jadi bentrok. Aduh ala apa. Bisa aja kita langsung ngeluarin gitu kan. Tapi enggak. Kita ini terlalu sabar sebenarnya band ini nih. Terlalu sabar. Walaupun sebenarnya jadi masalah buat kita. Tapi akhirnya di puncak itu sih sebenarnya. Di saat dia keluar itu. Karena saat itu kita ngobrol di forum. Di grup gitu maksudnya. Di grup. Di bandnya. Oh dan bukan ketemu lagi? Ya susah. Karena jaraknya di Bandungan. Kita Bandung di Jakarta gitu maksudnya. Kita membahas itu. Kita baik-baik membahas itu ya. Maksudnya. Ini gimana kelanjutannya? Karena kondisinya kita enggak mungkin. Kita ada event. Dia ada event. Harus selalu kita enggak lengkap. Bahkan ini impactnya ke klien-klien. Ini impactnya udah berapa kali ke klien. Sampai bukan kita doang yang mempermasalahkan. Sampai ke label kita. Karena mereka kan punya tujuan untuk ngebangun CityFab ini menjadi satu brand yang bisa hidup lagi gitu. Bisa rame lagi gitu. Dia akhirnya label pun sampai boleh dibilang ngamuk ya. Maksudnya ngamuk juga. Ini gimana gue mau promoin lu gitu. Kan kita enggak enak juga ya. Oh ngamuknya maksudnya ke anak-anak bandnya ya. Kita kontrak sama label. Label kan punya timeline untuk kita promos. Iya, iya, iya. Maksudnya macam after release. Dan itu ditabrak. Nah itu tabrakan terus. Jatuhnya tabrakan terus. Waktu itu masih di T5 ya? Masih. Masih. Awalnya dari situ. Tapi kita enggak pernah. Terus enggak pernah menegur lu apa gimana karena toleransi lu itu. Paling gue cuma Whatsappan. Itu kebiasa giliran gue tuh. Ini lu bisa enggak? Kita ada promo disini-sini. Kagak bisa gue. Iya berkali-kali sih seperti itu. Dan berkali-kali. Ini kan sulit ya kalau kayak gitu ya. Kondisinya. Sampai kita akalin. Gimana-gimana biar tetap jalan lah gitu. Mungkin bukan kita aja. Mungkin semua band yang punya kasus seperti itu juga pasti ada. Pasti pasalannya jadi akan sebetulnya sih gitu. Oke. Berat sih sebenarnya. Memang di awal-awal dia bikin band baru itu. Ya ginilah. Kayak tadi gue bilang. Kita juga masing-masing membebaskan. T5 itu membebaskan masing-masing punya side job ibaratnya kan. Tapi kan ya kita tahu lah prioritas gitu. Kita tahu rumah kita di mana. Gitu. Ya gitu bro. Awal-awal dulu sempat. Nanti. Nggak ada gini misalnya gini. Oke tapi prioritas. Lu nggak apa-apa. Tapi prioritas yang diduluin ini ya gitu. T5 gitu. Ya bisa gitu. Atau jadwal dulu-duluan masuk ya. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Selama ini dia nggak bisa digituin. Nggak bisa. Kalau dia udah dapet jadwal ya dia harus dengan band-nya. Iya maksudnya gini. Misalnya dia jadwal dapet duluan. Ya berarti T5 belum. Tapi kalau T5 dapet duluan dia yang nggak. Kan bisa gitu. Bisa jadi malah tetap aja dia nggak bisa. Tetap nggak bisa. Karena kan kasusnya gini. Jadi ada satu poin event juga saat itu. Tahun baru ya kalau nggak salah ya. Di tahun baru aja kita saat itu udah dapet ada berapa job. Tiga ya kalau nggak salah. Tiga tawaran. Tiga tawaran. Yang ada dari kitanya. Yang ada dari label juga. Ini waktu itu ya. Ini masih jauh sebelum dia mundur ya? Oh ini jauh ya oke. Nah nggak ada statement juga dia duluan dapet gitu. Yang jelas kita akhirnya anggap kita yang duluan dapet ya. Itu tapi tetap dia nggak bisa gitu. Dengan alasan. Ini pernah kejadian sih. Ini bikin anak-anak kecewa juga saat itu. Jadi alasannya dia harus pergi ke luar negeri saat itu. Di tahun baru itu. Oh dia nggak bisa karena harus ke luar negeri. Iya betul. Jadi anak-anak ya karena anak-anak terlalu toleransi sama dia. Yaudah lah gitu. Belum rejeki. Belum rejeki. Tapi kita coba menego untuk si klien-klien partner. Tanpa Paul bisa nggak? Tanpa Paul bisa nggak. Semuanya nggak mau. Oke. Karena mereka bukan karena tanpa Paul. Mereka hanya cuma pengen full team. Pengennya full team. Gitu. Jadi akhirnya batal tuh semuanya. Nah itu yang jadi masalah saat itu anak-anak sampai kaget. Jadi tahun baru lu nggak ada job? Nggak ada job. Kita banggung. Kita banggung. Ada job tapi nggak jadi manggung. Ada job tapi nggak jadi manggung. Bayangin lu. Jadi di rumah lah pada. Di rumah. Barbecue. Barbecue. Nah yang bikin kaget di tim kita yang pegang sosmed itu tau-tau tiba-tiba. Kalau nggak salah itu bener ya. Ada mention. Ya ternyata beliau perform di New Year's dengan band-nya. Dengan alasan. Bukan di keluar negeri dong beliau? Enggak. Setelah itu. Kita tetap keluar negeri tapi ternyata bukan di New Year's itu. Alasannya dia saat itu dia nggak bisa perform karena dia harus keluar negeri. Nah itu yang membuat kita kecewa. Ini bukan gue doang semuanya. Semua. Nah itu di waktu lu pada saat itu pastilah kecewa ya. Karena bukan soal uang sih kalau di band soal segini. Dulu juga elemen pernah begitu. Jadi di elemen itu kadang-kadang ada pride satu band kalau malam tahun baru nggak main tuh gimana gitu ya. Ada gitu-gitunya. Sedih. Sedih. Itu pride tuh ya. Pride banget. Panen. Abis itu langsung nggak lu bikin meeting? Kenapa? Mungkin itu kesalahannya kita. Kita terlalu toleransi. Terlalu nggak enak. Ya udahlah. Ya udahlah. Walaupun ya di... Tapi sebenernya gini. Bukan ya udahlah juga. Di dalam kita tuh selalu ngomongin. Iya maksudnya kita nggak ngomong langsung. Nggak ngomong langsung. Belum. Belum. Karena kita masih ngejagain. Yang dibilang dia kan yang mencetuskan. Kan Paul Tendir yang mencetuskan. Kita band of brothers. Oke. Ya sekarang band of brothers gimana? Ceritanya kok kayak gini gitu kan. Oke. Nah. Dari situ nih. Lu masih belum ada keputusan apa-apa? Oke lah terus. Oke oke oke. Masih terus. Terus. Sampai kekantem pandemi dulu ya. Pandemi kan nggak ada event. Jadi kita nggak ngebahas. Jadi nggak ngebahas. Jadi memang udah sampe tau abis pandemi jadi berubah gitu ya. Sampai akhirnya pandemi selesai. Event sudah mulai ada lagi. Kondisinya tetap. Ya lu yang ketemu-ketemu gue itu. Tetap seperti itu juga. Waktu kita kan pernah manggung di Semarang. Ada Paul nggak? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah itu mangkanya gue bilang. Gue baru taunya tuh pertama di Bandung dulu. Iya. Lu bilang udah nggak ada Paul. Oke. Di Semarang akhirnya gitu gue ketemu lagi. Beneran nggak ada Paul juga. Gue bilang. Kok nggak ada beritanya ya? Kok nggak ada beritanya? Dia juga nggak bisa. Enggak. Kalau yang di Semarang dia udah. Oh udah cabut ya? Oh iya gara-gara akhirnya udah keputusan. Udah cabut ya? Udah cabut ya? Udah cabut ya? Kalau yang di Bandung? Belum. Udah cabut ya? Sebelumnya itu tuh kejadiannya. Baru maksudnya itu tuh waktu itu ya? Baru. Oke. Nah. Ya salahnya lu berarti kenapa nggak panggil ya? Iya. Tapi akhirnya kan di meetingin. Jadi kita udah di kondisi waktu itu adalah yaudahlah. Ini job ini jadi apa nggak? Dia bisa apa nggak? Kalau klien mau tanpa dia jadi. Kalau nggak yaudah. Nggak jadi. Oh gitu aja tuh. T5 udah di kondisi begitu. Itu udah berkali-kali. Bayangin. Kita udah di kondisi begitu. Bukannya gimana tapi. Mudah-mudahan terima. Kalau mudah-mudahan Paul bisa. Jadi selalu yang ada kita ke klien tuh. Ini Paul nggak bisa. Aman oke nggak? Ya ada beberapa klien yang oke lah gas aja. Tapi kan ada yang ya harusnya full team. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang nggak bisa itu kita yaudah nggak jadi maaf. Yaudah. Ikhlas aja kita. Nggak ada juga yang. Lu gara-gara lu nih nggak juga. Nggak gitu. Nggak ada. Yang jadi problemnya. Dia tuh. Maksudnya. Dia sendiri tuh nggak ngerasa. Gimana gitu. Ini band kan ngediri. Ini berjuang bareng-bareng gitu. Kenapa dia nggak memikirkan. Kenapa dia nggak memikirin kita gitu. Maksudnya itu sih yang. Kalau gue sorry banget ya. Maksudnya kemarin gue agak ngejawab beberapa pertanyaan. Netizen. Bahkan beliau sendiri. Gue sempat jawabin. Ya karena sebenarnya. Ini udah akumulasi sih sebenarnya. Dari semua yang udah berjalan. Akumulasi ya. Ya udah akumulasi sih maksudnya. Apa sih maksudnya. Dendam nggak. Cuman ya cukup tahu deh sekarang gitu. Harus ngomong aja sekarang akhirnya. Kita kan sebelum kemarin itu kan. Kita diem-diem main. Maksudnya kita nggak. Udah lah. Lu tuh nggak kontak-kontak kan. Kontak. Nggak lagi. Berusaha nak buat kontak gitu lah. Jadi yang pasti. Udah nggak ada di grup. Udah nggak ada lah. Udah nggak ada di grup. Udah nggak ada. Yaudah lah. Nggak usah saling gimana. Udah masing-masing aja udah. Sampai kemarin nongol itu tuh. Jadi gue pikir ini apa. Lama juga tuh. Udah berapa lama. Setahun lo bilang ya. Makanya. Maksudnya kita kecewanya apa. Bukan kecewa sih maksudnya. Kaget-kaget. Maksudnya kaget ya. Kita aja nutup-nutupin eye blue gitu. Kenapa lo buka-buka gitu maksudnya. Itu sih. Ini serius banget sih ngomongnya. Iya-iya. Tapi memang banyak yang nanyain sih. Kenapa gitu. Kok bisa begini. Apalagi ada yang komen tuh si Papi Uyung. Ini kenapa band Bandung begini. Nggak sih. Nggak semua band Bandung. Banyak band lain juga. Cuman memang kebetulan. Gue orang yang pengen nanya. Kenapa. Kok udah nggak bareng lagi. Maksudnya kenapa nggak diberitain. Ternyata ya itu. Kejadian sebenarnya ya. Ya akhirnya terpaksa kita buka sekarang. Iya-iya. Jadi itu ya sebenarnya. Iya kendalanya. Udah nggak sih. Udah lama nih akarnya nih ya. Udah lama banget. Sekarang. Dan kesalahan lo memang lo kenapa tidak mempermasalkan dari awal. Iya kita abusi itu salah kitanya. Mungkin kita terlalu ya kita kayak anak-anak Bandung pada umumnya lah. Soalnya banyak banget. Iya Bandung banget ya. Banyak banget ada. Nggak enakan. Nggak beribu. Banyak banget sih yang ngomong ke kita juga. Bahasa Sunda nih ya. Manihma bageru teing sih. Band Manihma gitu. Kalau gue nggak denger begini. Dia itu saudara. Gue Ambon dia Ambon nih. Dia saudara gue kalau dari Ambon. Si Valtu itu saudara gue. Saudara gue. Cuman ya emang. Cuman ya. Untuk kerja kayaknya agak sulit gitu. Karena kan sebenarnya gini. Yang kita pikirin kan secara tim. Kita kan semua punya kepentingan. Semua juga butuh. Ya kita nggak. Nggak. Apa maksudnya. Nggak munafik. Kita butuh penghasilan. Apa segala macem. Ya kalau misalnya kerja seperti ini. Otomatis ini pelan-pelan ini kebunuh nih. Pernah nggak lu pas dia sudah di PLNF itu. Lu juga dicariin kerjaan sama Paul. Kalau kemarin kan dia ceritanya juga. Suka ngasih kerjaan juga dia. Dulu sih iya ya. Waktu dia masih di T5 ya. Oh iya waktu masih di T5. Waktu masih di T5 dia ada. Semuanya juga cari job buat T5 kok. Iya. Bukan dia aja sih sebenernya. Iya. Maksudnya dia juga. Tapi tetap menjualkan T5. Ado. Waktu dia masih aktif di T5. Ya walaupun. Cuman dia sebenernya bentroknya itu ya. Cuman yang emang terlihat itu. Sangat terlihat berubah itu. Mindset dia itu setelah dia punya band itu. Sebelumnya nggak dia. Maksudnya dia masih lawyer cariin job. Tapi dari awal bro. Kita nggak masalahin dia punya band. Kita nggak pernah masalahin. Yang kita omongin adalah gimana masalah jadwal. T5 manggung. Gimana caranya. Ada. Iya. Lu harus ada. Selain itu T5 lagi nggak manggung silahkan. Karena itu berlaku buat semua. Oke. Gue aja kalau gue ada job gitu kan. Gue konfirmasi dulu kan anak-anak tanggal segini kosong nggak. Iya. Kalau ini kosong T5 gue ambil nih gue dan nyanyi sendiri. Gue gitu. Siapet kan gitu. Oh iya. Normalnya begitu. Berarti jadi ini ada satu. Memang sih sebagusnya sebenernya ada satu management ya. Iya. Satu management yang mau yang sendirinya juga satu juga. Jadi jadwalnya. Sebenernya itu rulesnya udah begitu bro. Idealnya memang gitu sih. Cuma buat dia nggak berlaku itu. Buat dia nggak berlaku. Ya dia. Ya gimana. Gimana dia aja. Gimana dia aja sih. Gitu. Ya kita. Ya kasus yang waktu label aja kita sign kontrak. Ternyata dia mulai kontrak juga dengan pihak lain. Itu kan yang membuat label juga. Itu aja. Itu ada masalah yang ditabrak lainnya. Nah. Lu sendiri kayak waktu dulu pernah keluar juga gue nengar. Nah itu karena apa? Lu keluar. Apa karena lu bikin band juga? Atau gimana? Kenapa waktu itu? Gue udah nggak nyaman saat itu. Udah nggak nyaman waktu itu. Ada beberapa. Dan lu banyak kan lagi keluar ya? Iya bertiga keluar. Tiga orang. Gue duluan sih setelah Tom-Tom. Tom-Tom mundurin. Tom-Tom. Terus dia keluarnya bertiga langsung. Bertiga tuh siapa aja? Terus si Beben milu ikut. Si Beben ikut. Beben di Ika Irijal ikut. Kalau gue sih sebenernya intinya nggak nyaman aja dengan kondisi. Saat itu gue agak puyeng dengan kondisi-kondisi di mana ada hubungan dengan beliau juga sih sebenarnya saat itu. Karena jadwal itu tadi. Bukan jadwal. Bukan. Dia ada nggak? Oh belum waktu itu. Masih jauh itu. Ke saat itu ada beberapa kekecewaan yang gue ngeliat di kondisi di band dia udah mulai agak arogant. Yang dia akhirnya pengen. Apalagi pas dia ngotot pengen solo tuh. Iya. Oh pernah solo emang? Pengen solo. Tapi belum pernah solo. Belum. Udah-udah. Oh sempat akhirnya diambil sama Sony kalau nggak salah. Oke. Gue apa-apa nyebut merek. Diambil sama Sony. Oh Sony ada suara kali? Sony. Sony sempat soundtrack dulu. Badai pasti berlalu. Dia tembus. Ya naik juga. Nggak naik. Nggak naik. Nggak naik. Nah disitu dia sempat yang gue itu dia sempat berantemin beberapa. Sempat berantem sama beberapa teman yang lain juga. Kayak sama Tom-Tom sempat berantem. Gue udah nganyaman ya ini Ben. Mau jadi apa sih? Oke. Ya intinya ada di area. Selalu di area dia. Selalu di area dia sih gitu maksudnya. Selalu di area. Eh sorry. Cut dulu ya. Cut dulu ya. Ini apaan sih? Selalu di area dia gitu. Yang jadi problem. Yang sebelum di masalah itu adalah masalahnya adalah cuman konflik internal aja. Ditambah lagi gue pernah sampe, gue sampe banting handphone ya saat itu ya. Pas gue mau cabut. Itu ya karena kesel juga. Dia, dia kayaknya. Mungkin Beben yang ngerasain juga tuh. Beben juga ngerasain. Karena Beben saat itu yang ngerjain proses mixing mastering saat itu. Itu capek-capek banget. Cuman dia tuh kayak nyepelein atau gimana gitu ya. Sampai akhirnya gue. Gue sempat banting handphone tuh depan Beben tuh gue banting handphone. Enggak lama dari situ gue cabut. Mungkin gak Paul waktu bikin band juga gara-gara, oh lu pernah keluar lu dari gue. Gue aja nih tinggal. Tapi alasannya kalau saat itu kan kalau kita ada satu ketidak kondusifan. Yang gue rasain. Kalau dia. Kalau gue. Beben juga gitu. Jadi akhirnya prinsipnya. Kalau Paul sih ya gak tau. Mungkin prinsipnya apa gitu. Entah dia karena punya kebutuhan. Karena kebutuhan yang mungkin kita kearmil kemungkinan ya. Dia kan tadinya mas setia pas lu keluar. Terus dia nganggap, oh gini mungkin gak ada kerjaan. Makanya dia bikin bisa jadi kan. Tapi lu balik lagi. Berapa lama lu cabut? Balik lagi sih sebenarnya. Berarti yang paling setia lu dong. Tinggal gue sendiri. Sama Nino. Enggak udah pernah. Nino pernah. Oh pernah ya. Jadi lu yang suka setia dulu ya. Terakhir. Yang gak pernah keluar gue sama Paul. Jadi terakhir itu cuman lu mau Paul berarti. Lu mau Paul. Terakhir. Iya. Berarti. Nah akhirnya Paul keluar juga tuh. Tinggal gue nih. Nah waktu Paul keluar. Tunggu kapan? Jangan lah. Aki-aki. Jangan keluar. Jangan lah. Itu sih sebenarnya secara simpelnya. Mungkin tanpa dia sadari. Karena di saat gue balik lagi pun beberapa orang gak paham gue keluar waktu itu. Kenapa? Masih tetap gak paham. Ya berarti sebenarnya kalau gue liat internal lu kurang ini sih ya. Iya. Gak banyak ketemu ngobrol sharing. Yang ada cuman ketemu kerja doang. Sama terlalu back itu aja bro. Apa namanya gak bondingnya udah mulai. Sebelum rekaman dan waktu rekaman dulu kan mungkin bonding lu sampai setiap hari ketemu. Sekarang udah beda kota mungkin. Kepentingan juga udah mulai banyak masing-masing gitu. Oke setelah itu, setelah lu keluar akhirnya balik lagi setelah berapa lama? 5 tahun gue. Wow lama. 2012 gue baru balik lagi. Itu pun karena jujur. Oh yang gue ketemu lu lagi sendiri tuh. 2011 itu. Iya. Enggak. Yang ada. Gue Paulus ada apa. Gue Paulino. Ya maksudnya lu udah mulai sering sendiri. Yang gue ketemu itu gue lagi nyanyi sendiri. Iya makanya. Saat itu gue balik lagi di tahun 2012 itu. Emang ditelepon anak-anak sih gue. Oh oke. Karena emang. Pertanyaan momen ulang tahun dia Jemmy. Iya ya ya. Nah terus ditelepon. Kenapa? Gimana sih ceritanya waktu itu? Ya roadman kita dulu almarhum. Ali. Ali. Oke. Dia ngomong sama kita. Kayaknya lebih enak kalau Yeri balik lagi. Oke. Nah itu tadi gue bilang. Karena kita gak pernah ngeluarin orang. Gak pernah ngeluarin personil. Jadi kita gak ada masalah bro. Kita gak jadi musuh. Emang selama gue keluar juga. Gue masih main. Gue masih ada grup akapela. Grup pelayanan bareng. Oh iya ya. Gak jadi musuh. Nah. Begitu dia. Ah udah. Yuk gabung lagi. Ya jalan. Jalan. Jadi gue keluar 5 tahun. Gue masih akapelaan loh sama. Ya maksudnya hubungannya masih biasa. Iya masih ya. Akapelaan sama kan. Kita ada khusus pelayanan. Iya ya ya. Gitu. Tapi kan memang lu awalnya akapela ya. Ya. Tifa dulu awalnya akapela. Gue baru tau itu. Berlima ya. Kemarin udah ceritain kan. Udah udah udah. Nah itu makanya gue bilang. Kalau gue kan hanya yang ngeliat ya. Jadi. Apa nih Paul. Kenapa keluar bikin band lagi. Pasti ada. Ada alesannya. Karena kan kalian dilihat dari itu. Boni. Kalian kuat banget dari zaman. SMA ya. SMA apa kuliah? Gue sama Godon yang ada dari SMA. Ya kuliah ya. Maka kalian lama banget. Dan bikin membangun nama. Itu kan luar biasa. Ini memang awalnya dari kita berdua. Iya ya ya. Oh gitu ceritanya. Oke. Jadi sekarang ini. Akhirnya lu bikin statement. Yang kemarin Paul bilang. Kenapa sih. Gue jadi gak boleh bawain lagu itu. Memang lu bikin statement itu. Ngomong gimana. Iya. Gue bikin statement itu sih sebenarnya. Jadi. Jadi sebenarnya gini. Ini perlu dicatat juga. Gue ngelarang itu. Bukan kayak. Yang lagi ramai sekarang nih. Oh oke. Masalah. Performing right apa gitu. Wah gue gak mikir itu. Oh bukan yang lu harus bayar sekian. Bukan. Oh gue. Gue gak sama sekali. Kesatu kerjaan gue juga ada di area itu ya. Jadi gue paham banget lah. Gak perlu kayak gitu-gituan maksudnya. Yang gue. Lu kan membahas juga kan. Iya konten gue juga gak bahas masalah. Mampangnya soal hukum. Kalau dia perjelas dulu. Kalau memang lagunya dia. Dia Risa. Jadi. Intinya gini. Gue udah sempet bikin statement saat itu. Kita ngeluarin. Berapa bulan lalu dah ya. Itu. Bahwa untuk. Khusus untuk make ex-member. Kalau gue bahasanya. Lu bilang gitu. Jadi gak ditujukan ke siapa-siapa. Gak nyebut nama siapa-siapa dia. Nah ex-member ada siapa aja. Ada Tom Tom. Ada Aswin. Ada Andi. Ada Paul. Banyak juga sih kan. Oke. Nah itu yang gue bingung. Kenapa dia ngerasa gitu kan. Lu bilangnya gimana? Gak nyebut merek juga. Pokoknya. Karena. Gue statement saat itu. Kalaupun misalkan ternyata. Mau memakai itu. Tapi ya. Dengan regulasi yang baik nih. Dengan T5-nya. Karena T5 punya lulus. Jangan. Ya maksudnya. Kalau mau dibawain. Mau seperti apa lu nya sama T5 gitu maksudnya. Ya maksudnya lu jangan lupain juga gitu. Statement gue kan seperti itu. Karena kondisinya. Ada beberapa kepentingan-kepentingan T5 ini yang akan terganggu nanti. Dari jualan intinya. Gimana nih. Misalnya kalau lu mau bawain harus ada apanya sama T5 itu apanya nah. Ya gini aja. Sesimpel ini. Sesimpel ini. Minimal bukan ke gue sebagai pencipta. Tapi lu ada kontribusi dong sama band yang gedein lu. Ya kan. Karena ini di kita pun ada. Kita sendiri di T5 juga ada rules. Kita gordon manggung masing-masing. Gue juga ada juga kadang-kadang di luar T5 gitu. Kita bawain T5. Kita aja ada rules untuk share. Untuk memberi kontribusi. Memberikan kontribusi untuk T5. Enggak harus. Enggak. Ya itu jangan sampai lu makan semua. Karena lu bisa begini. T5 yang buat lu. Bisa begini. Lagian gini bro. Dia harus ingat juga untuk hal itu. Lagian gini. Kita kan front line. Kalau kita manggung sendiri. Terus kita bawain semua lagunya T5. Ya klien ngapain ini T5. Apa? Pake T5. Yang kita pikirin. Kasian player. Player itu kan mungkin akal frekuensi vokalis. Mungkin akan lebih sering dipanggil orang. Untuk nyanyi solo atau apa. Kalau bawain lagu T5 ini kasian dong teman-teman. Ada tim produksi yang harus makan. Gue sendiri lah. Job pribadi gue. Job sendiri gue. Gue selalu ke klien gue. Gue gak bawa lagu T5 ya. Kecuali mereka minta banget. Karena song list gue. Gue menghindari lagu T5. Kalau mau T5. Begitu lu minta banget gimana? Gue konfirmasi. Konfirmasi. Kan kita ada rules. Misalkan contohnya. Jadi sebenarnya kalau begitu pun gak apa-apa. Lu gak ada masalah. Gak ada masalah. Cuma lu ingat juga sama T5-nya gitu. Gak apa-apa. Terus yang jadi problem kedua adalah di saat member-member ex-member T5 itu menjadi band yang jadi membayangnya T5. Ini bahaya buat T5-nya. Karena kondisinya di saat klien membutuhkan kita. Tapi ternyata ada versi ex-member-nya dengan lagu yang sama. Personilnya pun dulu adalah pelakunya di sini. Maksudnya penyanyinya juga. Penyanyinya juga. Itu ini agak-agak mengganggu ke jualannya sih. Oh lu lebih ke situ ya. Lebih ke kalau lu bawain. Orang akan nyaman dengan sewa T5-nya. Soalnya sewa Paul-nya aja. Iya gitu. Tapi kan sebenarnya. Lagian gini kan. Tapi kan butuhnya lu ber-4. Iya maksudnya gini. Kalau dia memang nyanyi sendiri kan. Kualitasnya oke kan menurutnya. Oke. Mahal. Masa tergantung sama satu lagu sih. Iya. Justru kita menyalankan di saat. Gak perlu masalahin lagu itu deh. Gak perlu. Kenapa sih? Tapi dia udah gak pernah bawain gitu ya. Kata siapa? Dia kemarin bilang. Gue juga gak. Kalau pas udah dilarang gue gak pernah bawain lagi. Kayaknya yaudahlah gitu. Temen gue dimana-mana bro. Oke. Temen gue dimana-mana. Dan kebetulan gue denger. Ini baru kejadian kemarin. Gue denger deh temen gue yang ada di tempat. Di Bali. Dia masih nyanyiin lagu itu. Dengan dia bilang jangan ada yang videoin. Oke. Nah ini. Ya gak apa-apa. Maksudnya kita bukan. Weh. Jadi. Ini lah gak. Yaudah itu masalah. Jadi. Etika aja lah. Jadi buat gue pribadi. Ini bukan karena lagu gue. Oke. Tapi ini band gue mati nih gitu. Iya ya ya. Bener gak sih? Tingkat 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 tingkat. Itu yang gue gak mau. Kita gak mau semuanya. Emang ini sepakat. Ini bahaya. Yang lu takutkan adalah orang mengambil versi kecilnya lah. Sekarang gini. Eh sorry. Kalau kemarin gue sampe nyebut generik. Gak usah contohnya. Anggep lo gue atau Yeri. Banyak klien. Udah lah segini gue aja. Gue bawain semua lagu T5. Iya betul. Itu bahaya. Ngapain dia pake T5? Iya ya ya. Gue sendiri kan lebih. Iya ya ya. Lebih low cost dong. Iya ya ya. Iya ya ya. Nah gitu. Justru kalau gue harapkan gue. Dengan dia punya brand baru. Di luar T5. Ya. Mendingan lu berkarya. Dengan karya lu gitu. Ini aja nih. Yang punya lagu nih. Nih gue mau bilang aja. Dia yang punya lagu sama Rizal. Keluar. Bikin band baru. Mereka gak pernah bawain lagu kau. Gak pernah bawain lagu. Balik lagi ke etika sih sebenernya. Mereka tinggalin T5. Ya lagu kau itu T5. Di T5. T5 yang bawain. Ini penciptanya. Dua-duanya di luar. Sebenernya bisa aja melakukan lagu-lagu mereka kok. Boleh. Boleh. Boleh aja. Tapi dia gak pernah. Tapi lu punya pendirian gak gitu. Enggak. Karena lu mau ngegedein sih itunya. Ya karena si T5 pun harus punya rejek yang bener. Karena itu ngebangun tuh gak gampang. Itu si T5 kan ngebangun dari nol tuh gak gampang. Ya kita harus punya T5. Ya baru ya. Ya anggaplah kau adalah T5 gitu. Oh kalau gue Didi gak ada masih jalan. Karena dia bukan vokalis. Iya. Ya waktu itu ya. Jadi gue masih bisa jalan. Kalau vokalis dia pengennya lengkap ya. Ngerti gue? Iya gitu. Oke. Berarti disitu permasalahannya ya. Permasalahannya adalah. Ya andai aja bro. Lu di akhir. Company apa. Lu sendiri udah elemen banget dong. Lu sendiri. Lu bawain semua lagu elemen. Ngapain klien pake elemen. Sesimpel itu. Gue sebenarnya mencotoh juga dari beberapa temen-temen senior gue sih. Kenapa punya statement ini ya. Maksudnya ada beberapa kasus kayak. Puntan ya. Kang Hedy pun. Dia punya etika sama kahitna disaat dia nyanyi sendiri. Gue mengacu ke yang bener gitu. Tapi sih kalau gue liat kemarin ini kan. Jadi sebenarnya intinya adalah kalau bisa lu jangan bawain lagu itu karena bandnya masih eksis. Berarti intinya ke situ dong. Bukan permasalahannya kalau lu bayar gak apa-apa. Itu jadi sama aja dong. Bandnya jadi mati dong ya. Berarti yang lu pengen adalah biarin lah kalau ada yang pengen lagu itu. Biarin T5 aja yang bawain. Jadi jauh dari yang gue bahas tadi. Harus dapet harus bayar atau enggak. Oke. Kita gak. Dan kalau masalah manjangin lagu itu. Mungkin kesempatan ini gue sama Yeri mau bilang terima kasih untuk semua band reguler. Di seluruh Indonesia. Karena hampir semua bawain lagu itu. Mau Bandung, Jakarta juga bawain sih. Di seluruh Indonesia sih. Iya dan itu bebas. Dan itu bebas. Gak ada yang gue sama sih gak ada. Bebas. Karena kita bukan penganut. Karena yang dia statement adalah untuk ex-member. Hanya untuk ex-member. Karena mungkin karena Paul adalah vokalisnya. Jadi jangan sampai jadi gini ya dua itu ya. Oke ngerti gue sih. Ada beberapa kepentingan yang cukup sensitif nantinya. Entah itu jadi persaingan. Entah jadi apa itu yang jadi bahaya. Oke. Oke oke oke. Hanya itu aja sih. Berarti sebenarnya cuma itu intinya bukan karena memang harus lu bayar atau apa. Gue. Tapi di sini. Ya ul. Di sini yang lagi dijual itu kan sekarang adalah T5-nya nih sama anak T5. Jadi mungkin takutnya yang dipermasalahkan kalau lu bisa bawain lagu yang lain orang jadi T5-nya kurang. Itunya ya apa job-nya. Tapi bukan masalah takut kurang job juga bro. Bukan takut kurang job sih sebenarnya. Blunder kan jadinya. Iya maksudnya tapi apa ya. Udahlah. Lu kan udah hebat ya. Udah lu kan keluar juga dari kita. Kenapa enggak lu ngelepasin diri aja gitu. Enggak tergantung juga sama lagu itu harus bawain lagu itu. Udah aja berkarya lagi. Berkarya aja lagu baru. Oke oke oke. Waktu gue. Jadi contohnya gini aja. Gue waktu resign dari T5 aja gue bikin karya sendiri tanpa harus gue mb. Lagu lagu kau. Oke. Lagian bukan urusan. Ada beberapa komentar itu ujung-ujungnya duit ya. Ini enggak perlu duit. Wow. Enggak langsung. Enggak lah. Dari film kartunnya aja udah banyak duitnya. Udah gak perlu duit. Iya kan sebenernya. Gue mau ala-ala. Enggak sih. Dia enggak perlu duit dari situ udah. Enggak maksudnya. Dia bukan masalah ini itu buat nyari duitnya. Enggak. Enggak ada sama sekali kalau masalah-masalah ini itu. Lu berarti cuman etitudenya aja untuk supaya. Etika aja sih gitu. Jadi jangan sampai salah paham juga. Kemarin kan gue sempet denger beliau juga ngomong. Masalah apa sih yang lagi lama. Masalah copyright apa segala macem. Sampai ngebahas di sosmed juga dia sampai ngomongin. Gue tau aturannya gini-gini. Ini gue gak nyari duit dari situ. Bukan masalah itu. Dia mensetnya kesana. Oh iya karena yang lagi lama itu ya. Padahal lu bukan itu ya. Enggak lah. Yaudah lah lembar. Ibaratnya gini. Kalau lu masih di T5. Yuk kita bawain barang. Tapi kalau udah gak ada yaudah. Nah statement itu. Statement itu gue sebutin tuh di sosmed. Kalau lu masih di T5. Lu mau sampai jungkir balik. Bawain lagu itu mau gue. Oke. Gitu. Oke 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 oke. Salahnya dia mundur. Dan jaman dia. Dia kan nge-band itu. Punya band itu udah lama. Jaman dia masih di T5. Kan sering bawa lagu itu. Gak pernah. Lu pernah gue komplain. Gak pernah di masa lain. Cuman semenjak. Jadi gitu ya. Semenjak terjadi kasus-kasus itu aja. Wah ini ngebahayain nih. Gara-gara yang kejadian New Year. Apa segala macem. Terus kadang-kadang kita perform. Dia ada perform lagi malamnya. Kita yang diburu-buru gitu. Dia marah-marah. Berarti sekarang more happier dong lu. Sekarang udah perform kan. Paul udah gak ada. Lu juga punya vokalis baru ya. Ada. Ada namanya Aldo. Aldo ya. Kalau gak salah. Itu gue waktu di Bandung udah ketemu Aldo tuh. Udah ketemu. Aldo udah bikin lagi. Udah ada lagi penggantinya. Berarti lu gak ada masalah dengan masalah yang sama lagi ya. Jadi udah enak nih sekarang ya. Jadwal lu udah bagus lagi ya. Ya syukur lah. Maksudnya sekarang jadwal kita aja. Cuman belum keluarin album lagi. Belum. Tapi nanti bentar lagi. Bentar lagi kita keluar. Sesuai sarannya Bapak. Enggak. Nanti kan udah keluar juga. Itu judulnya apa? You. You. Disini. Dulu kau. Jadi ini proyek lucu deh. Cuman beganti bahasa Inggris aja bro. Enggak ini proyek lucu. Lu cari gila lu. Ini proyek collab bro. Oh oke. Kebetulan nama band kita sama band itu mirip 10 to 5. Oh lu T5. 10 to 5. Ini 10 to 5. Iya. Dia punya hits judulnya You. Lu kau. Kita kau. Tuker. Oh lu. Collapse-nya tuh jadi tuker materi. Tuker materi. Dia bawain lagu kau. Lu cuci juga gitu. 10 to 5 ngeluarin single. Single-nya kita. Kita ngeluarin single-nya 10 to 5. Cuman di dua. Tapi di dua single itu kita inframe semuanya. Inframe. Di video klip lu ada dia. Ada dia. Di video dia ada kita. Ada kita. Keren nih. Dan di part song-nya juga ada collab juga. Di You yang versi kita ada email. Di kawin versi mereka ada kita juga. Oke. Nanti gua puterin disini. Lu lihat sekarang. Ini ada vokalis baru nih. Ada Aldo disini. Kita lihat disini. Seperti apa nih sekarang di T5 nih. Yang new T5 nih. Seperti apa nih. Jadi kalau gua bilang. Gua kalau manggung sih masih gitu-gitu aja sih. Masih sama-sama aja buat gua ya. Kita panggung masih sama-sama aja sih. Jadi gak ada perubahan juga. Masih oke sih. Enggak sih. Ya kita masih bisa jalan kok. Ya sejauhnya. Lu masih paham. Masih paham. Malah kalau boleh jujur. Pergerakan kita malah lebih gesit. Ya karena gak ada masalah dengan jadwal. Gak ada masalah dengan bentrok jadwal. Dan apa. Ngonten segala macem. Untuk produksi. Lebih gesit. Karena dulu kendalanya disitu sebenernya. Iya-iya. Ngerti-ngerti. Waktu kita lebih bisa ngumpul semua saat ini. Dan sekarang Bandung semua. Bandung semua. Rijal aja yang di Jakarta. Di Rijal aja. Tiap kita ngonten ada activation di Bandung. Ada activity di Bandung. Kayak ngonten yang dibilang tadi. Kita lagi mencoba nge-branding juga nih. Rijal selalu bisa. Selalu bisa. Kok jual akarta gitu. Dari Jakarta. Tapi bagus dengan adanya ini. Jadi lu disini. Terus gue sekarang orang pada tau. Sekarang ternyata lu ngeluarin single baru. Pas banget lu ngeluarin single baru ya. Dan udah tinggal rilis aja. Oke. Nah terus sama satu lagi. Yang gue mau tanya. Gue ngeliat lu. Terakhir masih ada B-band. Tapi sekarang gue liat gak ada B-band. B-band kan sempat sakit. Jadi B-band tuh main bassnya. Iya. Dulu kenapa gue inget B-band. Karena B-band itu mirip waktu pas dulu awal ya. Sama vokalis gue yang dulu. Oh iya. Oh iya. Salam banget. Mirip tuh sama B-banding. Jadi gue bilang ironi-ironi gitu ya kan. Iya bener-bener. Mirip ya deh. Iya. Baru nyatuh gue. Kemarin kan sempat sakit. Terus gue. Apa ya? Sakit apa ya? Tumor di otak. Tumor di otak. Tumor di otak waktu itu. Sempat gue juga WA dia. Pas udah sembuh gue WA. Thank you bro gitu. Dan udah sembuh kan. Nah sekarang Alhamdulillah operasinya berjalan-jalan. Udah dua kali beroperasi. Tapi walaupun yang kita denger kan itu tumor gak akan angkat semua. Hanya 80%. 20% itu. Jadi 20% itu masih ada. Karena di area yang rawan untuk bisa diangkat 20%. Jadi B-band itu tetap member T5. Tapi gak ada di T5. Tapi kita gimana istilahnya? Member non-aktif. Iya non-aktif. Oke sekarang ini. Jadi dikeluarin gak? B-band itu gak ada kalau perform gak pernah ada lagi. B-band untuk saat ini gak ada. Jadi udah ada penggantinya untuk perform. Gitaris kita yang pindah jadi basis. Iya oke. Dia gak ada gak perform lagi. Karena berarti ada yang belum gak bisa total. Iya. Untuk performa sebelum bisa. Mungkin butuh waktu. Butuh waktu. Walaupun sebenarnya dia ngerasa gue udah sehat. Gue udah sehat. Udah kita kapan gue bisa latihan. Kapan gue bisa ikut manggung. Tapi ya oh nantilah sabar. Harus pantai. Sekarang B-band gimana penghasilannya? Ya apa yang dia. Bisa kita bantu ya kita bantu. Untuk saat ini. Karena itu kita bikinin charity. Untuk saat ini sih kita sempat bikin charity kemarin. Kita ya lumayan lah. Waktu dia mau operasi yang kedua. Waktu operasi yang kedua. Jadi kita ya mudah-mudahan itu bisa membantu dia beberapa saat ini. Cuman kita udah punya statement juga di saat dia butuh apa-apa. Lu jangan sungkan band gitu maksudnya. Kita akan coba bantu. Wow jadi. Wah ini gue seneng sih dengan ini. Jadi maksudnya lu tetap menganggap dia member lu. Iya. Dan gak ada kata-kata. Dan dia tetap dapet dari lu gitu. Untuk kebutuhan-kebutuhan dia lu tetap. Kita akan bantu selama dia butuh apapun. Asal ngomong sama kitanya gitu. Gue inget temen-temen apa coba. Ada Dev Leopard tuh. Oh iya. Itu kan gue seneng banget temen dia tuh. Wah tapi. Ya pantes lu. Di Indonesia juga ada Java Jive dulu ya. Oh iya. Java Jive sama ya. Java Jive kan. Kita juga Kang Tony kalau gak salah. Sempat sakit kan. Sempat sakit. Dia gak dikeluar tapi ya gue juga. Jusuh. Aktif aja. Jusuh menurut gue keren nih. Maksudnya mereka. Ya tapi gak gue seneng sih dengarnya gitu. Maksudnya. Beben juga gak dikeluar. Beben salah satu temen gue juga. Waktu gue nyanyi pernah dia ngebahsin gue juga gitu. Oh nyanyi dulu ya. Iya pernah juga dengan masin gue. Iya gue pernah cerita Beben dulu. Salah deh korna. Korna aslinya. Aslinya sih kurang-kurang jadi jadul. Sakit tapi masih belum pulih banget. Jadi memang gue pikir lu tidak mau makai dia lagi karena keadaan. Tapi lu masih tetap jadi member ya. Mas masih member. Enggak kita keluarin. Sampai detik ini Beben masih tipah. Wah. Cuman. Nama IG-nya kan Beben Tiff. Iya. Tidak ada masalah dengan itu. Terus dia juga. Sama dia gak ada masalah sih. Kalau lonceng apa lu tetap undang. Wah seru-seru. Nah itu. Itu keluarga tuh. Betul. Sampai Beben juga. Tapi kalau misalnya gue gak. Itu keluarga tuh begitu. Keluarga tuh begitar. Jreng. Pake jreng lagi. Oke oke oke. Gitu lah pokoknya ya sebenernya kita pengen seperti ini kayak Beben gitu. Kita kan emang kekeluargaan. Nggak ada perasaan gimana gitu maksudnya ya udahlah gitu. Tapi ya jangan kayak saling nyikat gitu. Oh misalnya menjatuhkan atau saling ini ya. Nah oke sekarang gini. Kedepannya nih. Kedepannya itu. Lu akan bagaimana hubungannya apa? Lu akan telepon-teleponan untuk membahas ini. Selebih biar lebih apa ya. Apa? Gue gak tau. Jadi gini. Ini kan kita cuma ngobrol ya. Iya ngobrol. Sebelum kita ngobrol ini. Gue ngerasa gue gak ada masalah apa-apa. Iya kita gak ada masalah apa-apa. Iya gak ada masalah. Setelah ini pun gue nganggep gak ada masalah apa-apa. Cuma kan ada harus yang kita obrol kan. Iya biar denger dari dua versi lah. Dengar dari dua versi dan biar ada dua sudut pandang juga terserah orang mau. Iya biar teman-teman juga paham. Orang-orang yang deket kita pasti tau bener. Jangan sampai denger sebelah pihak lah gitu. Iya. Tambah banyak soalnya yang menontonnya nih. Bahaya. Dan di dalam petulang. Dalam petulang. Tapi si kemarin ya mudah-mudahan sih gak habis ini ya. Tapi gue ngeliat juga. Dia juga jawab juga kan. Gak om gue gak akan bawain lagi. Kan sebelum ini kan kita event satu event tuh kita main bareng ya. Dan di lagu kah udah naik. Iya naik gak ada masalah. Jadi kita gak mau suruh. Iya itu juga seru tuh kayak gitu ya. Cuma masalahnya kalau dia bikin statement pun hak dia kan. Kan dia yang punya lagu. Kalau misalnya nih. Satu kali waktu butuh ada. Reuni. Bukan reuni. Jadi semacam panggung. Tapi gestarnya di lagu itu. Itu akan terjadi gak sih kayak gitu? Santai aja apa buat lu apa? Udah gak mau. Apa santai buat lu? Gimana ya maksudnya? Ya dengan statement kayak gini. Apa karena lu lagi sekarang kayaknya gue harus membranding. Kita sekarang lagi asik-asiknya dengan kita yang sekarang. Kalau gue sih lebih pengen ngebranding T-Five yang sekarang. Lagi asik-asiknya. Yang udah dulu deh nanti. Suatu saat ada reuni ya mau gue aja. Makanya maksudnya gue berharap nih. Di pihak yang udah gak di T-Five juga begitu. Udah lah. Anggeplah dia yang sekarang juga gitu. Karena lu udah gak di T-Five. Ini sekarang vokalisnya penggantinya ada Aldo. Gue tayangin juga fotonya disini. Dan dia seru sih orangnya. Atau gue ketemu waktu mabok sih. Sebenarnya dia juga belum member tetap juga. Tapi istilahnya adalah edisional tetap. Edisional tetap. Kalau kita mau usahkan jadi member juga ya terserah. Nah cuman satu itu memang. Itu juga mungkin jadi pelajaran buat kita ya. Kalau ada sesuatu mungkin harus diomongin. Itu juga pernah terjadi di Ariel kan. Ariel juga. Itu juga dia bilang ini kesalahan gue sih. Gue gak ngomong apa adanya. Gak ngebahas. Jadi pengen menutupi. Supaya jangan jadi ribut. Malah jadi. Boomerang. Iya karena orang gak tau. Nah ini kejadiannya kayak gini nih kita. Iya. Itu Aldo kan juga masih regular bro. Iya santai aja. Masih regular. Tapi begitu T-Five main. Dia cari pengganti buat regulernya. Oh oke. Iya iya iya. Sebagainya begitu. Iya. Tapi dengan kejadian ini jadi mereka ada di sini. Itu yang gue. Bisa aja lu bikin kita kaget ya. Yang bikin lu kaget kan bukan. Untuk yang bikin kaget itu sosmed. Iya. Kalau gue ngagetin lu gue. Ya intinya sih sekarang udah. Waktunya rejeki. Bukan rejeki sih. Waktunya kita jalan dengan keputusan yang udah. Diputuskan bareng-bareng. Jalan masing-masing. Udah jangan saling sikut gitu. Jangan saling. Oh ya intinya misalnya. Jadi lu sama kayak Dhani ya. Ya ce. Kalau lu udah gak mau di Dewa. Ya jangan bawain lu ke Dewa dong. Kayak gitu maksudnya. Kira-kira begitu lah. Bukan soal duitnya juga sih. Filing gue Mas Dhani juga. Dia gak mau jadi ada rival gitu. Karena itu membahayakan Dewanya juga. Iya ya ngerti-ngerti. Kira-kira begitu lah. Karena gimana pun kan. Onceo-nya vokalis kan. Suaranya nempel sama lagu-lagu. Ya berapa album dia. Terus Mas Dhani ngomong kayak gitu. Ya haknya dia penciptanya. Kan hak pencipta. Tapi akhirnya beres juga kan. Donceo juga gak mau bawain lagi. Ya mungkin juga abis ini juga. Kan Paulo pacenok. Ya siapa tau juga ini memancing. Biar Paulo juga bisa berkarya dengan karyanya. Dia katanya mau solo juga. Mau solo juga. Kita justru kalau misalkan dia sukses. Ya kita happy juga gitu maksudnya. Itu juga malah seneng. Dan kalau menurut gue sih. Ngapain juga dia masalahin lagu itu lah. Iya sih. Kan dia hebat bro. Saya juga hebat. Bisa kalian kesini. Kalau hebat dengan lagu apapun jalan dong. Iya sebenernya. Ya mungkin. Berkarya lah gitu. Setelah ini mungkin lebih banyak masukan kali. Oh mungkin kebuka. Oh jadi memang gue bilang kemarin ini ke Paulo. Anak-anaknya setuju gak lo bantu? Gitu kan. Lo kan mau membantu supaya memperpanjang lagu. Anak-anaknya setuju gak? Ya. Membantu dalam sisi apa ya? Oh ini yang memanjangkan umur lagu. Ya kalau gue ngeliatnya ya. Kalau dia mau memanjang. Niatnya meniat baik dengan mempanjangkan umur lagu itu. Ya harusnya lo saat di T5 lo begitu. Gimana? Saat masih di T5. Iya kan? Kenapa pas di luar. Ya inilah dua sisi yang kita emang harus dengar. Jadi nanti dari sini juga. Oh Paul juga tau ngerti maksudnya lo seperti itu. Kan dia kayaknya belum ngerti ya. Harus apa nih aturan apa nih. Jadi kayaknya kesannya. Malah-malah meleceng gitu. Nah jadi akhirnya di sini Paul juga ngerti. Di sini juga lo juga. Oh ya ngasih tau jadinya kan si Paul itu. Terus Paul juga pas ngomong kemarin. Oh jadi lo tau si Paul gak ngerti nih berarti. Maksudnya. Jadi sekarang mudah-mudahan dengan ini jadi asik mana-mana dua-duanya ya. Mudah-mudahan. Tapi yang paling gue seneng lo. Memang sebenarnya gue gregetan sih kemarin pengen ngomong juga. Lo mana single-single lo nih? Itu kasih kan manggung nih. Iya. Iya kan? Ya emang kita. Justru belakangnya ini kita lagi produk. Iya makanya. Lo setahun lalu kan lo manggung bolu. Enggak bikin-bikin. Pas tadi gue denger lo bikin gue seneng juga sih. Bayangin kita lagi produktif. Lagi asik-asiknya nih. Lagi enjoy gini. Terus kaget nih. Ada begono. Tapi lo berarti kan bisa main di. All you can sing. Oh iya dong. Ayo dong. Seru nih kayaknya. Wah tapi gue seneng sih. Seru-seru. Sekarang ada. Misalnya gini. Don sama itu. Ada Paul. Mungkin lo mau ngomong apa apa Paul. Biar. Biar seru-seru aja. Kemarin dia ngomong apa buat gitu. Kemarin apa ya dia ngomong ya. Lupa. Enggak ada. Ada deh kalau gak salah. Ya pokoknya. Apalah family gitu. Ya kalau gue. Family ya. Gini. Gue cerita dulu. Gue nonton podcast lo kemarin sama dia. Awalnya gue kesel memang. Gue kesel. Tapi begitu gue nonton. Gue ada ketawanya juga. Karena cablaknya itu kan ada lucunya. Lucunya. Ada lucunya. Ya. Faktanya dia. Dia saudara gue. Iya sih. Keluarga kita. Tapi kan keluarga juga. Kalau lo. Enggak. Lo gimana kan gue tegur. Ya gini aja. Iya gitu. Pokoknya intinya sih tutup sayang lah. Lu ngomong. Lu ngomong ada yang. Menurut gue. Kurang benar. Kurang benarin. Itu keluarga. Kan gitu. Iya. Ada ketawanya. Iya. Gue ada ketakutanya. Ya Paul tuh emang gocak. Walaupun flownya endingnya gue emosi lagi bro. Emang gocak sebenernya. Tapi pas di cablak-cablak itu gue ada kangen ya. Oh ini dia nih. Memang di cablak ini udah lama gue gak denger nih. Iya. Setan nih. Bahasanya reme-reweb. Begitar jelek. Bener. Gue ada ketawanya. Itu ada. Iya. Jadi ketawa itu artinya kan gue. Oh ini udah lama gue gak denger nih. Walaupun endingnya anjir. Gue sepanjang juga. Naik darah juga gue. Gitu. Tapi yaudahlah gak apa-apa. Ya itu artinya kan gue gak benci sebenernya. Mudah-mudahan abis ini lu kalian ketemu. Walaupun gak bisa bersatu lagi ketemu ngobrol-ngobrol jadi temen biasa aja. Lo sebelum ini juga biasa aja. Tapi udah lama gak ketemu. Iya udah lama. Mungkin butuh ketemu. Ya temen lama lah ketemu lagi. Seru-seruan. Iya kan? Iya. Cablaknya dia. Sampai orang ini lu amur apa-apa tahu sih? Ya kan dia sampai digituin orang-orang. Ya intinya sih kalau dari gue berkarya. Mudah-mudahan kita senang banget di saat lu sukses dengan karya lu. Gitu maksudnya. Oke. Itu aja. Justru kita gak ngerasa kesaingin. Saat lu sukses justru kita happy. Berarti bentuk supportnya dia itu khusus bukan yang lain-lain tapi biarkan lagu itu punya T5. Iya kan emang T5. Yang bawa lagu T5. Ya maksudnya biarkan yang ngebawakan itu hanya T5. Iya. Oke. Dari lu. Apa ya? Kagak ada formula-nya buat dia lah. Gue kalau ketemu dulu gue gak pernah formula. Gak pernah. Mungkin gue gak tahu yang lu tanya tadi kenapa dia bikin band baru atau apa. Ya mungkin dia punya unok-kenek ditanyain aja sama dia. Ya kan dia bilang anter-enter itu. Mungkin dia sering anter. Mungkin dia sering anter kita yang anter. Ini terkeselnya. Gue gak tahu ya mungkin. Gue gak tahu. Gue gak ngerti loh itu. Dulu loh. Anter-anter itu apaan sih? Saya juga gak ngerti. Katu siapa saya ngerti. Gak gak? Gak gak masalah. Secara pribadi gak ada masalah. Anak-anak juga secara pribadi gak masalah. Cuma kalau ada yang menyangkut masalah kerjaan, masalah profesionalisme, masalah permusikan. Kita harus luruskan itu. Iya. Jadi permasalahannya adalah sekarang. Punya hidup dan karya masing-masing. Udah biarkan ini-ini saling supportnya dengan cara yang lain lah. Ketemu, ngobrol, say hi, apalah segala macem. Oke, oke. Oke, terus tadi juga ada. Ya, jangan lupa ya. Ini gue puterin terus disini. Lagunya, judulnya. Mungkin tengah depan nanti ada Maneh ya. Maneh. Sekarang Yu. Tapi Yu itu ternyata ada lagi nih. Memang benar juga sih. Ada dua nama yang hampir sama. Tentu 5 sama T5. Dia keluarin lagu kau. Lu keluarin lagu kau, dia Yu. Sekarang dibalik. Yu dibawain sama lu. Iya. Kau dibawain sama Tentu. Tentu 5. Inti ceritanya sama gak beda? Hampir sama. Eh, enggak ya? Enggak. Beda ya? Kalau yang kau itu intinya lebih ke telat nyatain. Oke. Kalau yang Yu. Kagak ada nyali. Kalau Yu. Kalau Yu itu lebih ke apa ya sih? Selingkuh. Selingkuhin. Selingkuhin. Oke, oke, oke. Tapi dari sisi selingkuhannya. Lucunya. Kalau gak salah gitu ya ceritanya. Cerita dari sisi selingkuhannya. Oke. Sisi selingkuhan malah yang ngeluh. Curhat. Oke. Gitu. Tapi dengan style lu ya. Sebenarnya udah beda banget ini. Tentu 5 pun dengan kayaknya Tentu 5 banget. Dan kau pun jadi Tentu 5 banget. Tentu 5 banget. Tentu 5 banget dengerin aja. Oke. Berarti nanti lu harus lihat disini. Gue kasih linknya disini. Lu lihat nanti video clip-nya. Dan kalau abis lihat, komen. Jadi kita tahu bahwa kalian sudah dengar, sudah lihat. Apapun komen kalian, komenin. Tapi yang penting kalian udah dengar itu penting buat kita. Jadi. Terus disini juga ada. Apa namanya. Instagram-nya ada T5. Namanya T5 itu T5. T5 Music. T5 Music. Sambung. Terus ada juga Gordon, ada juga Yeri. Nanti disini bisa di follow semuanya. Sama kalau mau sewa lu tuh ke manajemennya kemana ya? Bisa ke... Kamu lakukan ke sewaan. Kesewaan. Kesewaan. Ada di profilnya. Yang per jam. Yang per jam. Ada di profilnya IG. Ada di profil IG-nya T5 Music. Oh disitu ada. Ada ada ada. Tapi kalau dia gak sempat-sempat nyari pengen langsung nge DM. Lu tuh masih dibaca. Bisa aja. DM tuh dibaca. Masih dibaca. Cuman pasti untuk teknis. Pasti kita arahkan kemana aja. Iya, iya, iya. Tapi maksudnya diarahkan sama lu bisa ya? Mau ketik terus gue enter kok. Tapi khusus enter ya. Gak ada enter ya. Apaan sih lu Brian? Sabi aja nih. Sabi aja. Tapi thank you men. Iya sama-sama. Thank you banget. Lu bisa dateng dari Bandung jauh-jauh. Tapi karena lu ada manggung. Iya beneran. Pasti. Pas ada event. Pagi-pagi udah manggung. Gila. Gue bilang gue masih tidur. Dia udah manggung. Itu dateng tadi sama Tungan Sayur. Jadi dia ada manggung. Pas kebeneran ada manggung. Terus baliknya ke tempat gue. Thank you banget. Sama-sama. Lu bisa hadir. Sama-sama. Thank you banget. Jadi gue juga bisa. Banyak banget soalnya. Ini T5-nya dong mana nih. Iya, iya. Ini di TikTok juga banyak. Jadi buat kalian yang nonton PABIS. Yang kemarin abis nonton Paul juga disarankan untuk nonton ini. Jadi tau ada dua-dua cerita. Sisi cerita. Kita gak boleh denger dari satu aja. Harus dari dua. Oh ternyata begini. Oh ternyata begini. Jadi tau semuanya. Dan komen sebanyak-banyaknya. Terus juga jangan lupa subscribe, like, komen, share. Itu yang paling penting. Men, thank you banget ya. Dan gue tungguin ini terus nih. Apa itu? Jangan cuma satu ya. Oh iya, benar. Lebih banyak banget. Harus rajin. Betul. Jadi kita bisa bareng lagi. Bareng lagi. Oke, thank you banget semuanya. Sebarkan kebaikan. Bye-bye. 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 Bye-bye.